Halo Sobat Fakta, kali ini kita akan berbagi momen mengharukan pengalaman Umi Pipik setelah 10 tahun mengurus keempat anaknya, tanpa didampingi sosok suami. Melalui unggahan di akun sosial TikTok miliknya, Umi Pipik terlihat mengunggah sebuah video, memperlihatkan ungkapan hatinya kepada anak-anaknya, selama 10 tahun ini Umi Pipik telah mengurus dan mendidik keempat anaknya sendirian. Dalam unggahannya itu, Umi Pipik mengungkapkan, bahwa tahun 2013 adalah tahun di mana dirinya memulai menjalankan peran sebagai sosok ayah, juga peran sebagai seorang ibu, yang Umi Pipik harus lakukan demi keempat anak-anaknya. Unggahan tersebut berisikan sebuah video, memperlihatkan momen Umi Pipik, menemani dan mendidik keempat anaknya, dari mulai mengajari mengaji, mengajari tugas PR, menemani anaknya di saat anak-anaknya sakit, mengantarkan anaknya ke sekolah, juga mencari nafkah. Meskipun Umi Pipik merasa dirinya tidak sempurna, menjadi sosok ayah sekaligus ibu untuk keempat anak-anaknya, tetapi Umi Pipik selalu berusaha untuk tetap selalu ada bagi keempat anak-anaknya. Umi Pipik selalu mengajarkan agar keempat anaknya, untuk selalu dekat dengan Allah, karena Allah itu senantiasa dekat dengannya. Allah itu senang dengan orang-orang yang mau mendekatkan didi padanya, dan mau berharap kepadanya, juga mau meminta tolong kepadanya. Umi Pipik selalu mengajarkan agar anak-anaknya selalu berharap kepada Allah, dan tak pernah bergantung kepada manusia. Jangan pernah meminta belas kasihan manusia, tapi mintalah sama Allah, ucap Umi Pipik. Dari mulai anak-anaknya kecil, sampai sekarang, dari mulai kehilangan sosok ayah, kehilangan harta, sampai kehilangan tempat tinggal, semuanya Umi Pipik dan keempat anaknya jalani. Umi Pipik berharap, dengan semua cobaan itu, menjadikan anak-anaknya menjadi sosok pribadi yang kuat, diibaratkan besi yang dibuat menjadi pisau, besi itu harus ditempa, dibakar, diasah, demi menjadi pisau yang bermanfaat. Begitu juga dengan cobaan yang dialami keempat anaknya. Umi Pipik berdoa, semoga keempat anaknya tetap terbang dan tak menutup sayapnya. Karena sayap itulah yang akan menjadi obat rindu Umi Pipik, saat pilu dan lelah mulai menghamipinya. Tetap terbang meski jatuh, asalkan tidak menjatuhkan orang lain. Ada Allah yang selalu menemani. Allah selalu bersama hambanya. I love you anak-anakku, tetaplah menjadi anak-anak soleh-solehah, untuk Umi juga untuk Allah dan Nabinya. Ucap Umi Pipik. Masya Allah, begitu berat cobaan yang keluarga Umi Pipik hadapi. Semoga cobaan yang mereka jalani, bisa memberikan pelajaran juga hikmah yang bisa kita ambil. Tetap bersyukur dan yakin, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar tak ketinggalan informasi update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,